hai 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 teman-teman ketemu lagi dengan saya Rustanto pemilik Puni Cerapi nah kali ini saya akan mereview tempat tibur minimalis kasurnya dobel ini terbuat dari kayu jati lokal jadi kalau kerja kayu jati itu ada berbagai macam ada kayu jati lokal kayu jati soalsi kayu jati perhutani kayu jati perhutani sendiri ada beberapa kelas kelas sejarah kelas industri kelas lokal dan masih banyak kelasnya jadi jangan tertipu jangan tertipu asal kayu jati nah kayu jati pun harus dibuat dengan kayu jati yang ukurannya diameter besar bukan kayu jati yang pakai menggunakan bahan yang ranting atau yang diameter kecil karena akan udah dimakan dama ataupun tidak awet ya takkan review dulu ini ukurannya ukuran yang kasur atas ini 200 cm kali 160 cm kita kasih space 2 cm semua supaya ketika dikasih kasur nanti atau pemasangan sepe nanti lebih mudah nah kemudian untuk yang bawah ini yang bawah ini menggunakan kasur ukuran 200 cm dengan 120 cm untuk bahan finishingnya saya menggunakan warna walnut dicampur dengan warna salah jadi perbandingan 1 banding 1 kemudian kita menggunakan bahan finishing dari propan yaitu pasti gloss ya seperti ini jadi kenapa harus pasti gloss atau harus dari bahan propan karena bahan propan adalah bahan yang terbaik kalau sejepara sekarang banyak sekali eh produk-produk terbaru yang tanpa merek atau polosan atau oplosan sendiri jadi dalam jangka pendek mungkin lebih bagus tetapi dalam jangka panjang nanti akan tinggal bercak-bercak warna hitam nah kemudian saya akan review bagian kepalanya bagian kepala ini tingginya 120 cm kalau standarnya biasanya itu pada bikin itu 110 kenapa saya tambah 10 cm karena ketika kasurnya nanti ada yang lebih tebal mungkin 20 cm lebih ini bagian headboard atau bagian kepala ini tidak terlalu pendek kemudian di bagian sini ini ada space untuk menaruh barang buku handphone barangkali teman-teman bisa sambil tiduran main handphone atau membaca buku nah ketika sudah selesai bisa taruh di sini seperti itu kemudian yang bagian belakang ini untuk yang space ini bagian belakang ini bisa kita copot karena kita itu jadi nanti misalkan dikasih lampu pakai lampu LED atau lampu-lampu yang udah sekarang nanti bisa kemudian untuk yang bagian blok kepala ini blok kepala ini kita lem ya kita lem kemudian rangenya sudah kita lem namun untuk ram dan blok ini itu tidak boleh dilem karena kalau dilem ini nanti akan pecah bloknya karena kayu itu kalau musim hujan sekering apapun kalau kayu itu musim hujan dia akan mengembang kalau musim kemarau dia akan menyusut jadi nanti akan pecah jadi kemudian saat produksi proses produksi di antara ram dengan blok ini itu pasti ada yang rapat juga ada yang punya space satu mili atau dua mili nah ini kita gunakan dengan water V keliling seperti ini supaya space nya sama dan sangat bagus karena kalau nanti menyusut itu space ini tetap ada finishing warnanya jadi tidak kelihatan putih atau tidak ada warna finishingnya nah itu keunggulan yang ada di muni cerapi nah kalau di muni cerapi selain space nya dibikin sama menggunakan mata lotter V di bagian sudut-sudutnya itu dibuat tidak tajam menggunakan mata lotter over bitron 5mm ya jadi seperti ini semua tidak ada yang tajam sudut-sudutnya jadi aman saat disentuh tidak melukai kulit kemudian saya akan review lagi untuk bloknya ini ini menggunakan kayu jati lokal juga namun untuk finishingnya saya saya water piece ya saya warna tik saya finishing water piece ini jadi dua bagian jadi sangat mudah ketika nanti jokot kita akan lihat nah ini namun kalau teman-teman mau pakai triplex di rumah sendiri juga bisa nanti galarannya 11 piece kalau ini bawahnya ini ada satu kantor kemudian kita kasih blok nah sekarang kita akan review yang bagian sana yang bagian sana ini juga yang sebagian sini ya bagian sini ini nah yang bagian sini sama ini blok kemudian ini blok ini rang 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 ada rang disana ada rang nah blok ini tidak boleh dilem dengan rang ya ini ini harus bisa bergerak musim hujan bisa bergerak atau juga bergerak jadi nanti tidak pecah nah kemudian di space ini juga kita kasih lotter V seperti yang di blok sini kenapa seperti yang saya katakan tadi supaya kelihatan tambah cantik jadi space nya sama semua terus ada bahan finishing yang masuk warna yang masuk di space nya jadi space nya bisa kelihatan sama nah tingginya ini ini 43 cm bisa request kalau kasut double seperti ini itu tingginya bisa 50 juga bisa 45 juga bisa dan ini 43 cm kemudian saya akan review lagi untuk yang bagian depan nah untuk yang bagian depan nah ini sama sama yang disini juga nah rangnya ini sama kaki sama ini ya ini 10 cm ini 5 cm bloknya juga tidak bisa tidak boleh dilem dengan rang supaya tetap bisa bergerak ya baik kemudian yang sebelah sini untuk yang sebelah sini ini kasurnya ini nanti bisa tebarnya ini kisaran 25 cm kasur yang bawah bisa tebal sampai 25 cm nah karena ini pembelinya nanti karena ini pembelinya nanti pengennya kisaran 20-23 cm jadi masih ada space ketika kita kita dorong masuk nanti tidak kasurnya tidak nyangkut di disini ya kemudian ini menggunakan roda rodanya semua saya kasih 5 piece jadinya untuk di dorong lebih mudah nah kemudian bagian sini ada stopernya nah ketika kita kita dorong ini sudah maksimal dia tidak bisa ke sini lagi kecuali nah kalau membukanya itu gampang ini diangkat saja nah kemudian ditarik keluar seperti ini kalau mau masuk lagi seperti ini nah jadi mantap gampang sekali kemudian kalau tidak dipakai bisa kita tutup lagi jadi itu teman-teman review tempat tidur minimalis dengan kasut double kalau teman-teman mau pesen silahkan di nomor 085 290 312 207 jangan lupa mau di like di share dan subscribe saya berdoa untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini semoga selalu diberikan kesehatan panjang umur banyak rezeki dan apapun yang dilakukan boleh senantiasa berhasil demikian terima kasih dan sampai jumpa